ketiga peso blender ini masing-masing mempunyai masalah yang beda-beda untuk yang ini pemutarannya berat dan karetnya ini rusak ini biasanya ini kalau waktu mau blender belum pas ke tempat dudukan mesin kepala mesin sudah diputar untuk yang ini dia longgar ya haus ya ini longgar sekali untuk blender yang ada airnya pasti bocor kalau yang kering-kering masih bisa dipakai teman-teman untuk yang warna hijau ini sama sekali tidak bisa berputar padahal ini masih baru ke teman perhatikan lihat peso nya pun masih baru ini kelihatan belum pernah dipakai seperti ini teman-teman kita lepaskan dulu perhatikan temannya kita ikuti arah jarum jam ya ke kanan kita melepaskan seperti ini teman-teman ya cukup mudah barangkali bermanfaat teman-teman ya video ini nanti bisa didukung teman-teman ya dan untuk yang warna hijau ini seharusnya yang baut sudah terlepas as sudah terlepas itu harusnya kiki warna hitam itu harusnya sudah terlepas ini tidak bisa lepas teman-teman baru sekali ini saya menangin masalah seperti ini cukup susah dan akhirnya bisa tapi ada yang janggal ini temannya ini bekasnya ada lem barangkali ini dari produksinya udah salah ya gagal produksi namun tetap-tetap dipasarkan untuk yang ini longgar kita cek dulu teman-teman ya apa yang harus diganti perlu diganti ataupun tidak ataupun harus kita beli yang baru ya seperti ini ini sepertinya ini agak parah ini teman-teman ini bisa diperhatikan teman-teman ini antara as dan dudukannya longgar sekali nah ini tidak boleh terjadi ini ya ini sudah parah ini walaupun mengganti ini harus diganti dua-duanya sekarang yang ini teman-teman ini bermasalah tapi yang karet rusak dan putarannya berat ini kelihatan ada karatnya teman-teman sepertinya lama tidak dipakai oke berperkarat agak susah dilepaskan bisa kita kasih minyak berontok karet ini teman-teman ya bisa kita kasih minyak berontok karet ini teman-teman ya misalkan kita tidak mempunyai minyak seperti ini bisa kita pakai bensin solar ataupun yang lainnya oke 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 gak berarti karet ini sudah rumpal nih ya rampas ini oke rusak dan disini putarannya agak berat ya, liatkan disini ada karatan kotor-kotor oke teman langkah selanjutnya kita pemberesan ya, pemasangan kembali alat-alat yang perlu diganti sudah saya belikan yang tidak bisa diganti kita lihat videonya ini tidak ada masalah cuma tadi ada kecurigaan saya ada lem ya disini kok ada lem fungsinya lem itu apa atau tidak tahu disini ada bekas-bekas lem ini bisa kita gosok menggunakan kertas gosok yang kertas gosok yang halus kita lihat ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang kotor-kotor ada karat-karat sedikit-sedikit tadi ini kita hilangkan karatnya pakai kertas gosok yang halus gitu ya jangan yang kasar yang halus sedikit-sedikit aja kalau terlalu banyak menggosoknya nanti malah aus longgar oke seperti ini temen ya oke sudah normal sekarang yang ini temen ya ini yang lebih parah ini ini sepertinya ini tidak bisa diatasi temen ya ini penjelasan yang penting ini temen ya untuk ini harus diganti dan dudukannya ini harus diganti dan ini harganya hampir sama dengan kita beli satu set sekalian sama boxnya ini sama gelasnya nah cuma selisih 10 ribu mendingan ini tidak bisa kita perbaiki kita beli sekalian sama boxnya sama besonya ini temen ya malang kali ini bermanfaat ya teman ya info info kesempatan kali ini kalau si nguduh si anu ya si nguduh giantoro selamat ini bahmi kalau ini untuk memblender bahan yang kering-kering masih bisa temen ya sejenis kopi ataupun yang lainnya ya ataupun kacang-kacang tanah itu masih bisa kalau untuk yang basah-basah daerahnya itu remdes ke mesin barangkali seperti ini temen ya mudah-mudahan video tempatan kali ini bermanfaat ya buat temen-temen yang lagi dalam masalahan blender ya yang masalahnya seperti ini oke jangan lupa temen-temen untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi dan membuat karya-karya dan konten seperti ini oke terima kasih